selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang artinya suhu tubuh reptilia ini bergantung pada suhu lingkungannya jadi misalkan suhu lingkungan 32 berarti suhu tubuhnya menyesuaikan dengan suhu lingkungannya yang keempat umumnya memiliki 4 kaki kali kolongan ular karena ular kakinya telah teraduksi jadi ular tidak memiliki kaki jadi dia berjalan dengan melata yaitu reptilia bernafas dengan paru-paru paru-paru reptil terdiri dari sama seperti manusia terdiri dari dua milik dan dua seragi tapi yang membedakannya dengan manusia yaitu tidak sekatnya tidak terlalu sempurna sehingga darah yang kaya oksigen bercampur dengan darah yang kaya dengan karbon dioksidan pembuahan terjadi di dalam tubuh yang disebut dengan pembuahan internal telur-telur yang dibuahi dan dibungkus dengan cangkang kemudian di erami oleh si reptilia reptilia tidak mengalami metamorphosis atau perubahan reptilia terdiri dari tiga bagian utama yaitu kepala, ekor, dan badan oke pending dulu ya setelah pesan-pesan berikut ini nah kita selamat menikmati istirahat makan siang karena dia pilihan sudah dapat walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan istirahat selamat makan waalaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh baiklah kita akan melanjutkan sesi tadi yang sempat terjadah karena istirahat apa yang siap baiklah kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya ya ini klasik-klasik yang disampaikan oleh sekolah mata selanjutnya sekolah saya akan menjelaskan klasifikasi dari dari reptilia yang pertama adalah sekolah mata sementara jenis-jenis sekolah mata adalah itu salah satu jenis seorang reptil yang pada umumnya memiliki kulit bersisik terus ordo ini memiliki tubuh yang ditutupi susik epidemis epidemis yang epidemis yang secara yang secara periodik menglepas atau keseluruhan menglepas bagian atau keseluruhan itu adalah extoder biasanya tidak ada tetapi pada berapa jenis sekolah mata terdapat pada ada rinko cepalia rinko ya rinko cepalia cepalia gencara ciri-ciri rinko cepalia adalah memiliki duri yang berderet bersepanjang tulang belakang memiliki mata ketiga yang berfungsi untuk mengenali suatu kebedaan secara gelap dan terang tulang rahangnya mudah digerakkan contoh hewan yang termasuk dalam foto rinko cepalia adalah kuatara saya lihat sendiri gambarnya kemudian ada struktur anatomi yang akan dijelaskan dengan dapak dapak di sini baiklah kita masuk ke bagian struktur anatomi di struktur anatomi tersebut kita memakai contoh buaya di buaya tersebut bisa kita perhatikan dia strukturnya hampir lumayan lengkap ada otak ada paru-paru ada hati ada limpa ada testis lagi yang jantan ada ginjal ada kuarka ada usus ada perut ada jantung rakyat dan esofagus kemudian dari ciri-ciri fisik atau fisiologi atau fisik dari luarnya dia memiliki ekor kepala mata memiliki lubang hidung memiliki mulut di taring dan kaki yang pendek selanjutnya sistem sirkulasi pada raktil yang diperlukan oleh cipang sistem sirkulasi pada raktil seperti yang sudah dibilang pada ciri-ciri tadi sama seperti manusia memiliki dua bilik dan dua serampi yaitu serampi kiri dan serampi kanan serta bilik kiri dan bilik kanan peredaran darahnya secara tertutup seperti manusia dan kenapa sekat tidak sempurna yang misahkan antara bilik dan serampi karena tidak sempurna itulah darah yang kaya oksigen yang kaya karbon berjualan kemudian terdapat aorta yaitu mulai terbesar coba tunjukkan mana yang bercampur itu warna apa gitu ya mana yang kaya oksigen mana yang miskin oksigen atau kurang oksigen nah tunjukkan pada bagian sini yang berwarna merah yaitu darah yang kaya oksigen sedangkan yang darah yang kurang oksigen atau mungkin kaya karbon berksida dan yang berwarna ini itu darah sempurna dari yang kaya oksigen dan kambang di oksigen tahu ya mengapa dia bercampur karena sekatnya tidak sempurna pematas antara bilik dengan serambinya lanjut selanjutnya ada sistem perjalanan pada repizia pada saat makan pada saat memakan mangsanya repizia tersebut akan mencabi-cabi mangsanya dengan mulutnya kemudian makanan akan masuk ke kerongkongan setelah dikerongkongan ia akan masuk ke lambung yang itu masuk ke dalam usus dan pada akhirnya menjadi zat sisa repizia yang juga mulai keluarkan dan mencabukkan dan mencabukkan membuat repizia dan mencabukkan repizia dan mencabukkan akan diserap oleh pelu-parunya dan terdapat tulang rusuk untuk melindungi bagian dalam tubuhnya ada pun manfaat reptilia pada beruntung hidupan akan disampaikan oleh Sifah dan bagi masyarakat di daerah-daerah tertentu contohnya di Cina ia mengonsumsi buaya tersebut sehingga penentangkap ia mengonsumsi buaya yang memakan buaya yang pernah ada di Surah di sini pernah ada ya ia mengonsumsi buaya di Surah di Surah di Surah baiklah ini kita bisa sampaikan baiklah kami akan membuka sesi penyejo itu jangan lupa di follow ya sesuai pertanyaan ada yang menikmati siapa siapa oh sindi silahkan sindi walaikum warahmatullahi wabarakatuh karena karena masyarakat di BK dari Tauwa Apep jadi saya ingin diulaskan karena di karena di di jantungnya itu tidak ada sekat tidak ada sekat sempurna itu darahnya itu bersampur antara darah yang kayak musigen sama darah yang kayak karbogenis tidak apakah menyebabkan sesuatu apa yang disebabkan ini ini banyak ya gambar-gambar yang menuai pertanyaan yang membuat tubuh yang membuat tubuh tubuh bulat rahangnya ya yang bisa belum buka sekian kalinya tubuhnya oke lanjut ya ya sabar ya ya sabar ya karena ada orang spesies dari yang bisa hidup di laut eh yang bisa di hidup di laut sama di darat yang bisa di selawar sama di darat itu masuknya penuh buaya pulang tanyanya bagus menurut rahang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam dan Anjan Jufero dari Boko Pisces eh jadi kan eh penyu itu kan termasuk ke dalam selonial jadi apa yang terjadi di dalam tubuh penyu apa yang reaksi di dalam tubuh penyu sehingga dia itu bisa bertahan sama di dalam air ayo sekian terima gaji terima kasih baik waalaikumsalam baik oke penyanyi silahkan ditanggapi kelompok lain juga begitu ya kelompok lain juga sama-sama mencari jika ketemu langsung dibagikan ya 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 itu gambar-gambar yang menuai ya 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 nah ya 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 Kalau masalah, kalau tidak, kalau tidak, tidak. Hal tersebut menyebabkan reptilian memiliki darah dingin Karena sekaligus tidak sempurna yang disebutkan darah dari gigi jadi nanti ikanan Jadi menyebabkan teman itu berdarah dingin Samakah dengan ikan? Samakah dengan amphibia? Ayo, sehingga dia disebut poikilotern Tapi ingat ya, ada ular yang mati dengan gara-gara pembangsa Ingat, ada ular yang mati gara-gara dia menyentak mangsanya Coba, apa yang disentak bergerak? Tiga, saya ajak sendiri Kenapa buaya sudah di golongkan ke dalam reptilian sedangkan dia bisa hidup di dua alam Yang diketahui sendiri amphibia itu bisa hidup di dua alam Karena dia bisa hidup di dua alam itu Pertama di darat dia memiliki peru paru Sedangkan dia bisa hidup di air karena dia memiliki insam Sedangkan benyu dan buaya ini dia tidak memiliki insam Dia hanya memiliki paru-paru saja Dia bisa hidup di dalam air karena benyu ini bisa menahan nafas Dalam air bahkan sampai 10 jam Jadi dia sama dalam air dia menahan nafas Bahkan di drop in nafas Jadi untuk mengambil nafas kembali dia kembali lagi ke atas Nah itu referensi ya Referensi Bisa bertahan lama dalam air Setiap yang sudah dijawab Karena tadi sudah dijawab Kami akan langsung lanjut ke pertanyaan Bisa ya? Bisa bertanya lama Yang pertama pemimpin bisa menahan nafas 10 jam Sama lagi pemimpin bisa bertahan lebih lama Karena dia melakukan sedikit gerakan Tidak terlalu banyak bergerak Apa yang terjadi di badan itu? Bukan kemampuan parah apa itu? Tapi tidak perlu berbama Apa yang terjadi sama badannya? Ya, pada padunya itu menanti bekerja mungkin akan saling itu Bagaimana sistem kepala ular? Bagaimana sistem yang bisa mengakibatkan ular berkepala dua Jadi Ular memiliki kondisi yang disebut dengan disiplat Disepali Disepali Yang terjadi ketika dua kembar monozygote Tidak terpisah saat berada dalam tahap kekembangan yang beliau Mengakibatkan makhluk Terakhir dengan dua kepala pada satu tubuh Namun kondisi ini bisa menyebabkan Ular tidak bertahan lama Mengapa? Faktor apa? Faktor? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Masya Allah Syukur, azakum, allahu Khairan, dhafa dan teman-teman Dan tim ya Silahkan kembali ke tempat masing-masing Terima kasih Terima kasih Terima kasih